Halo lagi pada ngapain ini saya lagi di taman waktu masuknya ini saya ada kacau oke saya akan sedikit ngobrol-ngobrol sama temen yang seperti apa sedikit kisahnya lah intinya ya seman udah lama ya di sini alhamdulillah gimana capek gimana-gimana ceritanya awalnya sampai bisa nyampe ke hongkong itu gimana tadinya gak nyangka sih mau ke hongkong gimana ya pasti ada kekurangan ini ya supaya umum sama temen-temennya beginilah jadi gak ada kepikiran sih ini niatnya pertama untuk memperbaiki ekonomi ya tadinya ya tadinya gak punya apa-apa dimiliki kelain anak pokoknya kebutuhan keluarga asalnya asli dari mana dan tampung tampung terus nikah sama suaminya orang di perhatian tetap di gitar di sini udah lama ya gak alhamdulillah udah lama sih berapa tahun oh gitu 12 tahun di hongkong aja 12 tahun iya niatnya cuma sebentar itu pastinya ya dulu awalnya terus keenaan ya 2 tahun 2 tahun 2 tahun kali ya 2 tahun nanti kurang lagi nambah lagi kurang lagi nambah lagi eh orang hidup gak ada cukupnya terus ini planningnya mau sampai berapa tahun nabi ini nanti nanti pulang 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 istirahat rumah ya susah di rumah alhamdulillah udah dapat bekal pastinya ya udah dapat modal udah capek lagi ya pukul sama kuarda lah kasihan juga nih suaminya ditinggal udah terlalu lama ya lama banget udah kangen kangen kumpul sama kuarda intinya udah capek udah dapat modal terus terlalu di rumah kumpul sama kuarda sebenernya sih tahun kemarin ya tapi karena pandemi jadi tidak bisa pulang kenapa lagi itu pikiran setahun kemarin pulangnya itu apa tahun kemarin itu ya ya rencana nanti kalau udah pulang ke Indonesia di rumah di rumah mau tak usaha ada intinya ya kecil-kecilan aja dia buat keluar dari rumah gimana yang mungkin warung itu warung apa rencananya disolong makanan makanan mau pintar masa ini pasti nggak juga sih belajar semua itu perlu di pelajari ya di rumah itu sebelum di Hongkong pernah kemana alhamdulillah udah berapa lama diharap berapa lama diharap biasanya kalau lulusan Arab itu mungkin termasal loh Alhamdulillah bisa untuk modal ya bikin sih apa bisa itu ya bisa nanti untuk buka warung makan pas lah ya kalau diharapkan harusnya bisa ngasak tanah yang korsi makannya itu lebih dari dan juga dia suka makan makan-makan manis yang lebih Pertamanya sih Abu Dhabi Berapa tahun Dua tahun Singapura juga itu ya Masakannya juga Malang Beginarnya oke gitu ya Sama aja yang buka Jangan sama juga Masaknya kalian bisa Kayak rendah cocok Masih lemah Cocok les pokoknya nanti kalau pulang Buka paru makan ya Kalau yang Masakannya Gak Gula 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 Berarti bisa semua Masakannya banyak macam ini Masalah Bisa Masakan gula Gitu-gitu doang Gampang Salur Setiap Kalau di Hongkong ini 6 tahun Berapa masih Lupa Sampai lupa Lupa Pajikan Berapa Bukan 6 tahun 12 Berarti 6 kontra Ya Berarti ini Dapat Pengalaman kulinernya Udah Semoga Oke Nanti bisa Praktikan Ya Semoga aja Siap Ini tinggal Menghabiskan kontrak yang sekarang Terus nanti tapi belum utang ya, kumpul sama kuang baik tapi kita bisa cuami ya tapi ya nanti kan kita komunikasi ya walaupun kita lebih jauh karena kita di sini itu waktu kita perjuangan ya kita sama-sama berjuang mencapai hasil, tinggal menikmati masa tuan ibu keluarga waktunya ibu keluarga waktunya nah, samut artinya keluarga senang juga ya kita berkabar, dapat keputusan bahwa saya udah mau usirahat gitu, udah mau pensiun gitu ya, sekiranya 7 bulan dari tahun kemarin tapi pada hari itu juga boleh belum bisa pulang gitu ya ibu bisa tapi kan ribet gitu kalau kita akan menghabisiat cuma mau nantang semua yang sudah dikonsiapkan kita harus mencari kita menghabisiatkan kita harus mencari Pastinya bahagia ya Ya aku cepat judul Ini mau tanya nih Kan kita ini kan anaknya orang tani ya Ini bisa tani gak ini gila-gila Tapi jujur Gak bisa tani ya Gak bisa ya Bukan kitanya sombong ya Jujur aja gak bisa Kita dari awal Anaknya petani Tapi gak bisa Sebabnya kan kita keluar terlalu Kan kita sombong ya Saya mempertegas ya Mempertegas Aku gak bisa bener jujur Kami ini anak orang tani Kalau cuman ngaret tadi ya gak apa-apa bisa Kalau ngaretnya itu ya pernah? Di mana itu? Dulu di Jawa pernah Cuman ngaret doang Kalau yang lain-lain gak cepat lagi Nanam padi enggak? Nah kalau aku pernah Pernah nyoba Karena aku maunya itu Apa ya Apa yang aku lihat Aku pengen bisa aku coba Aku nanam padi pernah sekali Tapi lucu Gak bisa berdiri Enggak Eh orang bisa pinjeng kayak gini Kita mau enggak Enggak Nyerah Padahal kan udah di garis-garis ya Aku kalau nancepin itu Sampai apa ya Ditekan banget gitu kan Sakit lah Enggak maksudnya padinya Ditekan banget gitu Kalau gak gitu kan Kayak mau roboh lagi gitu kan Ininya sakit lah ininya Kan padi lembek dong tanahnya Ya kadang ada yang lembek Kadangnya enggak kan Aku udah Udah Nyoba nanam padi sekali Yang ngarut itu sekali Nanam jagung Bisa lah kan Cuman dimasukkan lubang-lubang Itu doang Bisa Metek kopi aku bisa sekali Ini nyoba kan Dia jujur ya Bapakmu Belum pernah nyobanya Aku kemarin waktu di rumah itu nyoba Beneran ikut manen Pertama itu Ini kan Ini kan Kita dulu sekolah Aku gak ikut orang tua Di jamarka itu Jadi gak Gak tau lah Udah 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 sekolah Aku kembali ke pagi Apri apa? Kompeti Kompeti dulu sebelum Nika Sebelum nikah Sebelum ke tahun Soalnya Kompeti dulu 5 tahun Benar-benar Udah banyak ini pengalamannya Ketemu selamiku Udah sepulang Sejawa Udah tuh Melahirin Habis melahirin 2 tahun Pergidah sampai teparang Sampai teparang ini Keluar dari rumah 99 99 Sampai sekarang Tuh Anaknya umur 2 tahun Sampai sekarang Ini paling nanti pulang-pulang Ini terus Mantu ya Insya Beneran Kebanyakan seperti itu Berarti itu Nanti Sudah kode ini pulang Pasti Nerima Mantu ya Besanan Besanan Siap-siap aja Gimana lagi Nah ini terkadang Disini Kita ini Membantu Perekonomian Buarda Membantu Suami Mencari Naftah Kita mengorbankan Masa 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 Remaja Kita Masa Muda Kita Masa Bahagia Kita Semuanya Dikorban Terus Yang Intinya Kalau kita Sudah Berjuaga Masa Masa Yang Itu Anak Mengakuk Anak Itu Enggak Tau Bener Enggak Tau Habis Kita pulang 2 tahun Sekali Paling Satu Bulan Di Rumah Itu Yang Bukan Di Hongkong Loh ya Bukan Satu Bulan Diresak Kalau yang Jangan Cuman 2 3 Minggu 3 Minggu Itu Udah Paling Lama Jadi Orang Itu Lihatnya Kita Lebih Enak Kerja Keluar Enggak Murusin Keluar Itu Salah Beban Minta Beban Segalanya Enggak Melihat Perkembangan Anak Kita Enggak Bisa Menemani Enggak Bisa Mengajar Segala Hal Kita Tahunya Cuman Ngasih Duit Anak Enggak Cuman Duang Aja Ini Nanti Berarti Kalau Yang Seperti Ini Seperti Kace Ini Seperti Kakak Ini Masa Anak 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 Nggak Kau Nanti Dia Ketemunya Masa Ngomong Kutu Seperti Itu Nanti Pulang Dapat Cucu Jadi Bukannya Terkhusus Untuk Anak Kita Bukannya Kita Enggak Sayang Bukannya Kita Ini Enggak Mementingkan Perkembangan Dia Enggak Enggak Mengatuh Enggak Mengatuh Dia Tapi Karena Keadaan Karena Keadaan Jadi Mohonlah Sedikit Lihatlah Ini Perjuangan Ibu Kan Gitu Perjuangan Demi Demi Keluarga Demi Kalian Juga Anak Demi Anak Sekolah Gimana Supaya Supaya Umum Sama Temen Sekarang Jawabannya Gimana Ya Itulah Yang Kita Cari Disini Demi Keluarga Biar Renah Jalan Yang Taruh Nawa Ini Harus Ini Ya Kuat Dan Tahan Beban Dan Salah Hal Intinya Mendoakan Yang Terbaik Sama Termasuk Yang Suka Ya Kan Ekonomi Sudah 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 Seperti Yang Diiminf aquí Sukses Selamat Nanti Ulan Indonesia Belum Ini Merasa Masih Muda Terus Nanti Masih 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 Mungkin Sukses Suas Suas terbaik jangan lupa tetap komunikasi ya oke nah gitu aja makasih wassalamualaikum warahmatullahi kurang asum